BABY BUS Ayo kita piksa tahu, tahu, kerang, rumput laut, sari pati ayam, daun bawang cincang, garam, ayo kita mengaduknya. Sub tahu sudah siap. Wow, sub tahu ini baunya luar biasa. Ayo kita coba. Tahu. Sebagai produk kedela yang paling umum, tahu adalah masakan umum di Tiongkok yang kaya nutrisi dan dapat dimasak dengan banyak cara. Hidangan Hot Pot Ayo kita siapkan hidangan Hot Pot. Udang Pastikan untuk membuang garis hitam yang ada pada udang. Daging Jamur Sitake Enoki Bakso Daging Hot Pot Potong daun bawang Iris jahe Tumbuk bawang putih Tumbuk Cabai Ayo kita mulai menumis bahan-bahan dasar hidangan Hot Pot Minyak Rempah Rempah-rempah Daun bawang, jahe, dan bawang putih Cabai Gula Batu Gula Batu Jenis hidangan Hot Pot apa yang kamu suka? Hidangan Hot Pot Citarasa Ganda Hidangan Hot Pot Citarasa Ganda bisa terdiri dari dua bahan dasar yang berbeda. Ayo kita masukkan bahan dasar sup bening terlebih dulu. Lalu masukkan bahan dasar sup pedas ke bagian satunya. Hidangan Hot Pot sudah siap. Hidangan Hot Pot sudah siap. Ayo kita coba. Hidangan Hot Pot Hidangan Hot Pot adalah hidangan asli Tiongkok dengan sejarah yang panjang. Orang-orang berkumpul bersama dan makan selaya memasak. Mereka bukan hanya dapat menikmati makanan lezat, tapi juga saling mengenal. Bebek Panggang Ayo kita buat bebek panggang. Oleskan air gula secara merata ke atas bebek panggang. Tambahkan beberapa kayu agar nyala api lebih besar. Ayo kita mulai memanggang. Bebek panggang ini panas sekali. Ayo kita dinginkan dulu dengan kipas. Kulit bebek packing rasanya luar biasa. Gunakan pisau untuk mengiris kulitnya. Ayo kita buat kulit lumpia bebek panggang. Kulit bebek panggang. Pertama-tama, taburkan pasta kedelai manis. Ambil lauk yang kamu suka. Wartel Daun bawang Selada Lobak ungu Gulung kulit lumpia Selada Mentimun Daun bawang Daun bawang Lobak ungu Lobak ungu Selada Selada Bebek panggang guling ini sepertinya lezat sekalian. Bebek panggang Bebek panggang Bebek panggang adalah hidangan kerajaan di masa Tiongkok kuno. Hidangan ini sudah menjadi hidangan terkenal di Beijing dan juga di seluruh dunia. Bat mie Mari kita membuat mie Ambil adonan dengan sepatula dan uleni Angkat dengan kedua tangan. Angkat dengan kedua tangan. Kacang batang Kubis Wartel Wartel Timun Tofu Tofu Lobak Mie-nya sudah jadi deh! Ayo berikan kepada tamu-tamu restoran! Hal Mie-nya sudah balas Bakmi Bakmi berasal dari Tiongkok dengan sejarah ribuan tahun Ada beragam cara untuk membuat bakmi dengan cita rasa unik di berbagai wilayah Tang Hulu Strawberry Anggur Kesemat Kesemat Jeruk Putir kelapa Putir kelapa Wah, Tang Hulu-nya tampak mengiurkan sekali ya Tang Hulu Tang Hulu adalah makanan ringan Tiongkok tradisional Makanan ini bisa juga dibuat dari buah-buahan lain selain stroberi Rasanya yang manis dan asam, sungguh dapat meningkatkan nafsu makanmu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!